Halo Serepeople, Serebrum kini hadir dengan tampilan baru loh. Supaya kamu bisa mengikuti tryoutnya, pastikan kamu sudah download aplikasi Serebrum di Playstore. Gimana sih cara aksesnya? Kira-kira ada fitur apa aja ya? Ini dia videonya buat kamu. Pertama, kamu harus login dulu menggunakan akun Google kamu ya. Nah, setelah itu jangan lupa simpan kontak Serebrum biar kamu gak ketinggalan info dan promo terbarunya. Jika sudah login, jangan lupa atur dulu profil akun kamu dan isi data pribadi. Jangan sampai ketinggalan juga, tentukan PTN dan jurusan impian kamu. Nah, ini dia tampilan menu utama aplikasi Serebrum. Kamu bisa pilih tryout Scientech ataupun Sosum. Pilih sesuai pilihan kamu ya. Silahkan pilih paket TO yang akan kamu kerjakan. Nah, untuk memulai TO, kamu tinggal klik mulai. Pastikan kamu berada di tempat yang kondusif untuk mengerjakan TO-nya ya. Sudah menyiapkan kotretan juga dan memiliki jaringan internet yang stabil. Tryout Serebrum sudah disesuaikan dengan materi yang diujikan pada UTBK dan juga sudah dilengkapi dengan fitur timer yang akan membantu kamu melatih manajemen waktu. Kalau saat pengerjaan tryout, kamu merasa kurang jelas saat membaca soalnya, kamu bisa melakukan zoom in ataupun zoom out pada soal. Jadi, kamu bisa melihat soal lebih jelas lagi. Kamu juga bisa melihat soal dengan tampilan penuh seperti ini. Nah, saat mengerjakan soal juga, kamu bisa menandai soal jika ada soal yang belum bisa kamu kerjakan. Saat mengerjakan tryout, kamu nggak usah khawatir akan ada soal yang terlewat kamu kerjakan. Karena di sini ada menu filter yang bisa menunjukkan soal mana saja yang sudah kamu kerjakan ditandai atau yang belum kamu kerjakan. Kamu juga tidak perlu mengerjakan soal tryout sekaligus loh. Kamu bisa menundanya dan melanjutkannya lagi nanti. Tapi, jika kamu sudah selesai mengerjakan tryout, silakan akhiri tryout dan berpindah mengerjakan subtes yang lain. Jika kamu sudah selesai mengerjakan semua subtesnya, kamu bisa melihat hasil ranking tryout dan juga skor yang kamu dapat. Eits, sebelum bahas ranking, kita lihat dulu yuk. Di sini ada grafik apa ya? Jadi, ini merupakan grafik perkembangan tryout. Kalau kamu sudah mengerjakan lebih dari satu paket tryout, kamu bisa lihat perkembangan nilai tryoutnya. Mulai dari tryout yang pertama sampai seterusnya. Nilai yang diambil hanya berdasarkan tryout percobaan pertama saja ya. Nggak cuma nyampe di situ aja, kamu juga bisa melihat perkembangan nilai berdasarkan mata pelajarannya. Keren kan? Kamu jadi tahu sudah sejauh mana kemampuan kamu dalam mengerjakan soal-soal UTBK. Nah, sekarang kita bahas tentang ranking ya. Di sini ada ranking nasional dan juga ranking berdasarkan jurusan. Jadi, kamu bisa melihat nilai-nilai dari saingan kamu yang memilih jurusan yang sama. Tapi, jangan terpaku pada ranking jurusan aja ya. Kalau bisa, kamu lai skor setinggi mungkin dan masuk peringkat 10 besar tryout. Biar peluang lolos UTBK-nya semakin besar dan kamu bisa download sertifikat tryout dari Cerebro. Wah, ternyata di sini ada fitur rasionalisasinya juga lho. Kira-kira kamu berpeluang besar nggak ya masuk jurusan impian kamu? Kalau masih berpeluang kecil, berarti kamu harus lebih rajin lagi mengerjakan soal tryout-nya. Semangat ya! Oh iya, tryout di Cerebro sudah menggunakan sistem penilaian IRT lho. Jadi, pembebotan nilai dilakukan dengan mempertimbangkan level kesulitan tiap soal. Dan dilakukan secara real-time juga. Keren banget kan? Tryout di Cerebro sudah didesain sangat mirip dengan UTBK yang sesungguhnya. Jadi, dijamin bikin kamu makin siap menghadapi UTBK 2022. Ditambah, kalau kamu scroll lagi ke bawah, kamu bakal dapet smart materi lho. Isinya video materi yang bisa kamu tonton untuk memperdalam pemahaman materi UTBK kamu. Dan nggak sampai di situ aja. Setelah kamu menyelesaikan tryout-nya, kamu bisa melihat pembahasannya. Berupa video dan juga dokumen yang bisa kamu download. Lengkap banget kan fitur tryout di Cerebro? Kamu bisa mengerjakannya kapanpun dan dimanapun. Menggunakan website atau aplikasi Cerebro. Yuk kerjakan TO-nya sekarang juga. Siapkan diri menghadapi UTBK 2022. Apapun bimbelnya, tryout-nya ya di Cerebro.